Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Tawsyah Kemaladewi dari kelas 12 IPS Manisan Cendekia Pasuruan Tujuan pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan ujian madrasah mata pelajaran PPKN tahun 2020-2021 Untuk tema ujiannya yakni mengambil sebuah kasus dan kasus yang saya angkat adalah kasus pembunuhan anak kecil oleh remaja berusia 15 tahun Berikut pembahasannya Analisis Kasus Pembunuhan Pada hari Jumat tanggal 5 bulan 3 tahun 2020 Indonesia digegarkan dengan adanya tragedi pembunuhan oleh anak berusia 15 tahun yang bunuh seorang balita berusia 5 tahun Uniknya dia langsung melaporkan ke pihak berwajib apa yang telah dia lakukan dan merasa puas dengan melakukan pembunuhan tersebut Juga aksinya dipengaruhi oleh film horor jagi dan slanderman yang sering ditonton Dasar Hukum Undang-Undang RI No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Sebelumnya Undang-Undang RI No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak Sistem peradilan Menurut Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak bahwasannya sangsi yang dapat dijatuhkan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana yaitu berupa pidana dan tindakan Sangsi pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan pidana pokok berupa pidana peringatan pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga layanan masyarakat atau pengawasan latihan kerja pembinaan dalam lembaga dan juga pidana penjara pidana tambahan yaitu perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan kemenuhan kewajiban ada Sangsi tindakan pengembalian kepada orang tua atau wali penyerahan kepada seseorang perawatan di rumah sakit jiwa perawatan di LPKS kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta perbaikan akibat tindak pidana dan penjabutan SIM Anak adalah yang belum berusia 18 tahun Namun, bagi mereka yang berusia lebih dari 12 tahun dan kurang dari 18 tahun bisa diproses lewat peradilan pidana Untuk kasus pembunuhan ini mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada anak yang berinisial NF juga masih dipertimbangkan Pelaku berinisial NF ini berusia 15 tahun Menurut pasal 359 KUHP anak akan mendapatkan setengah hukuman dari orang dewasa yang mana jika hukuman pembunuhan bagi orang dewasa adalah 10 tahun Maka anak akan mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun Hanya saja bisa jadi proses hukum ini juga dilakukan secara mediasi sehingga hukuman yang didapatkan pelaku sekitar 2,5 tahun Namun, jika dilihat dari kondisi psikologisnya Psikolog klinis Sarah Hacin Ika Wahyu mengatakan bahwa belum ada ideal untuk kasus ini Idealnya adalah program yang bisa memberikan mahaman tentang moral aturan dan kasih sayang Untuk sekarang, NF ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Jinerik Depok Jawa Barat Kasus ini menjadi membelajaran bagi semua orang khususnya orang tua untuk filter apa yang dilakukan anak di kesehariannya dan memberikan kasih sayang yang penuh kepadanya Juga bagi kita untuk memilih apa yang baik bagi diri kita dan apa yang tidak Terima kasih Itulah pembahasan dari kasus yang saya angkat dan beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus tersebut Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih